Anda masih bersama kami pemirsa Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan banding atas dana fiktif Desa Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maizah Rudin, mantan kepala Desa Koto Pudung. Menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan banding atas dana fiktif Desa Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maizah Rudin, mantan kepala Desa Koto Pudung pada 28 Juni 2022 lalu. Sebelumnya, dalam tuntutan, Maizah Rudin, mantan kepala desa, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan pencara serta denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 6 bulan pencara kurungan. Dan terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 340 juta rupiah lebih. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan tambahan hukuman kurungan pencara selama 2 tahun 6 bulan. Namun dalam sidang putusan akhir, Maizah Rudin dihukum selama 3 tahun kurungan pencara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 2 bulan pencara serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar lebih 340 juta rupiah. Dan terdakwa sudah menitipkan uang sebesar 21 juta rupiah sebagai pengurangan kerugian negara. Sehingga jumlah yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar lebih 319 juta rupiah subsidi pidana pencara selama 1 tahun dan 6 bulan pencara. Majelis Haki menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwaan primer, namun terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsider. Pasal 3 ayat 1 Junto, Pasal 18 ayat 1, 2 dan ayat 3. Undang-undang nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Junto Pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Iqbal Jek TV melaporkan.